Indonesia ditahan imbang, satu-satu oleh Thailand yang bermain dengan 10 pemain. Sempat unggul berkat gol Mark Locke, pasukan Garuda gagal menang akibat gol Sarah Yoyen. Bermain di Stadion Glora Bung Karno, Indonesia melawan Thailand pada penyisian grup A Piala FF 2022 Kamis Petang. Meski saling serang, kedua tim belum bisa mencetak gol di babak pertama. Di babak kedua, Indonesia mampu membuka keunggulan di menit ke-49, melalui tendangan penalti Mark Locke. Thailand pun harus puas bermain dengan 10 orang, usai sangwat, demitir, mendapat kartu merah di menit ke-63. Meski kehilangan satu pemain, pasukan gajah perang justru bisa menyamakan kedudukan menit ke-80 lewat Sarah Yoyen. Hasil ini membuat Thailand berada di puncak kelas men grup A, dengan 7 poin, sama dengan Indonesia di urutan kedua, namun unggul selesai gol.